Hai ini tadi kan judulnya permataku namamu ku sebut-sebut seribu kali di tiap malam jadi orang itu kalau pengen ketemu Kanjeng Nabi itu kan baca solawat tiap malam ya toh ada yang seribu kali Allahumma sallallahu alaihi wa sallim taslimah bisa atau Allahumma sallallahu alaihi wa sallim Adina bil-ummi seribu kali Bisa kemudian baca lo mas'alni Allah Sayyidina Muhammad addur al-azhar wali akutil ahmar wanuril alhar wasir lahil akbar 15 kali ini sampai nanti Hai apa kalau hati kita bersih kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan tidak ada peristiwa yang lebih besar, lebih mengembirakan daripada perciwa bertemu Rasulullah itu ini, apa, saya abadikan itu seikat mawar rinduku meski berdebu bikin malu, jadi kerinduan kita kepada Nabi itu seperti cuma seikat mawar saja, yang yang berdebu, yang gak ada artinya, karena seberapa besar pun kita merindukan Rasulullah sebenarnya Rasulullah itu lebih rindu lagi kepada kita cuma kita gak blek loh tadi ya gitu meskipun kita itu kecintaan kita pada Nabi, kerinduan kita pada Nabi gak seberapa, namun kau wahai Nabi itu selalu tersenyum, selalu tersenyum untuk kita karena memang Rasulullah itu adalah leluhur kita, nanti saya ceritakan kenapa itu leluhur, kalau orang Rasa Kuling pasti ngerti lah moco, alberjanji, dibak sing tudurur, kan gitu, sing moco wajahmu pancarkan cinta lebih terang dari surya, lebih indah pula dari purnama, jadi kalau Rasulullah itu ada puncak penciptaan Allah, jadi kalau ketemu Rasulullah itu ya tidak ada yang lebih hebat daripada ketemu Rasulullah, kalau mungkin anak-anak muda itu membayangkan yang lebih hebat, yang paling hebat itu adalah ketemu calon istrinya, kemudian di hijab ke, kemudian berduaan setelah hijab, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bertemu Rasulullah kumohon engkau berkenan hadir di mimpiku sebenarnya Rasulullah itu selalu hadir di di setiap saat untuk kita, cuma ya kita hanya aja yang hatinya enggak bersih sehingga enggak, enggak ya enggak bisa melihat itu kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Nabi SAW menjawab, Waalaikumussalam cuma telinga kita mungkin popoan tau tadi usir gelap di malam-malamku kalau ketemu Nabi itu segala gelisah, segala seti, segala itu hilang semua bahkan kalau perjumpaan dengan Rasulullah itu muwajah, benar ya kemudian bisa dipeluk Rasulullah di dunia itu enggak ada gunanya semua saya pernah lihat itu orang yang seperti itu kebetulan Bapak saya sendiri jadi ketemu mimpi ketemu Rasulullah kemudian oleh Rasulullah diberitahu kira-kira 20 tahun lagi meninggal nah itu Bapak saya itu tiap hari menghitung hari menghitung hari bukan sedih enggak sabar lagi apa itu menunggu saat kematian karena saat kematian itu adalah saat bisa bersama Rasulullah terus-menerus tergabung dengan Rasulullah sampai segitunya jadi yang lain-lain enggak penting saya ceritakan karena Bapak saya sudah meninggal kalau belum meninggal enggak boleh saya ceritakan gunda gelisah terhapus cahaya kasihmu permataku-permataku disini kan Rasulullah ya jadi karena ini maulut Nabi ya kita bercerita tentang Rasulullah gitu saya itu dulu waktu sekolah pacarnya banyak dan terbukti sekarang istri saya empat itu kan konsekuen tapi diantara banyak jutaan cinta yang kulewati tidak ada yang seperti cinta Rasulullah memang berbeda sih kita kira-kira gitu ya saya nyanyi meneh nanti kita lanjut penjelasannya lagu berikutnya fatwa cinta terima kasih selamat menikmati